Budaya Yunani kuno melibatkan dunia spiritual para dewa, baik yang utama maupun dewa-dewa kecil yang mengawasi kehidupan manusia dan terkadang terlibat dalam kisah kehidupan mereka sendiri. Salah satunya adalah Pan yang berkuasa atas kehidupan alam liar dan pelindung para gembala. Meskipun bukan merupakan salah satu dewa utama Yunani kuno, tetapi Pan merupakan tokoh yang cukup sering dirujuk dalam mitologi Yunani. Pan dianggap sebagai salah satu dewa Yunani tertua. Hal ini tersirat dalam cerita yang menjelaskan bahwa Pan yang memberikan anjing pemburu pada Artemis. Dia sering dikaitkan dengan alam, terutama hutan dan padang rumput. Penyembahan Pan dimulai di daerah pedesaan yang jauh dari pusat kota berpenduduk, dan karena itu ia tidak memiliki kuil besar yang dibangun untuk menyembahnya, seperti kebanyakan dewa-dewa utama lainnya. Sebaliknya penyembahan Pan berpusat di alam, terutama di goa-goa. Pan berkuasa atas gembala, pemburu, dan musik di pedesaan. Dia juga dianggap sebagai dewa pelindung Arkadia. Pan sering ditemani oleh para nimpa pohon dan dewa hutan lainnya. Mungkin karena hubungannya dengan hutan dan binatang, Pan tidak memiliki penampilan seperti manusia normal. Setengah bagian bawah tubuhnya seperti seekor kambing, dan bagian atas tubuhnya adalah seorang pria. Namun ia sering digambarkan dengan tanduk di kepala, dengan wajah yang biasanya tidak menarik. Beberapa catatan mengatakan Pan adalah putra Hermes, dan ibunya adalah Penelope Istri Odysseus. Namun sumber lain menyebutkan bahwa Pan merupakan putra Driope, seorang nimpa pohon yang mirip dengan Penelope. Kisah kelahirannya mengatakan bahwa ibunya sangat tertekan oleh penampilannya yang tidak biasa, sehingga ia ditinggalkan. Tapi pada akhirnya, Pan dibawa Hermes ke Gunung Olympus, dan menjadi favorit para dewa. Seperti dewa-dewa Olympus lainnya, Pan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia juga bisa berlari untuk waktu yang lama, dan tahan terhadap cedera. Pan digambarkan sangat lihai dalam selera humor yang luar biasa. Ia juga memainkan pipa gelaga, sebuah alat musik yang ia ciptakan, yang di kemudian hari sering dimainkan oleh para gembala. Kisah mitologi yang melibatkan Pan biasanya tentang alat musik yang dipakainya, dan cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Diceritakan bahwa Pan mencintai seorang wanita pemburu bernama Siring, dan berusaha mendekatinya. Namun Siring yang merupakan pengikut Artemis, telah bersumpah untuk selalu mempertahankan kesuciannya. Di samping itu, Siring juga takut melihat wujud Pan. Ia lalu melarikan diri. Ketika melalui jalan buntu, Siring berdoa kepada para dewa supaya dilindungi. Para dewa lalu menjawab doanya, dengan mengubahnya menjadi gelaga di pinggiran sungai. Pan akhirnya mengambil beberapa gelaga itu, dan mengikatnya menjadi satu. Lalu menggunakannya sebagai alat musik, yang kemudian dinamakan Siring. Dalam kisah lainnya, Pan pernah menantang Apollo dalam sebuah kontes musik. Pada saat itu, jurinya ada tiga, dan salah satunya adalah Raja Midas, yang memiliki sentuhan emas. Pan memainkan Siring, sedangkan Apollo memainkan liranya. Semua juri menyatakan bahwa Apollo adalah pemenangnya, kecuali Midas. Hal ini membuat Apollo menjadi marah, dan mengubah telinganya menjadi telinga keledai. Pan jarang sekali berhasil dalam kisah cintanya. Seperti Siring, dia juga dibenci oleh seorang nimpa gunung bernama Pitis, yang dikejarnya tanpa lelah. Pitis lolos dari pengejaran hanya ketika para dewa kasihan, dan mengubahnya menjadi pohon pinus. Dewa Pan juga pernah mencoba merayu Dewi Bulan Selene. Kala itu, Pan menyembunyikan dirinya dalam kulit domba, untuk menghilangkan wujud gampingnya. Kemudian, ia memanggil sang Dewi Bulan untuk turun ke hutan, lalu merayunya. Pan juga sering mengejar para nimpa, dan membuat mereka semua ketakutan. Dewa Pan selalu dikaitkan dengan tidur siang, itu sangat penting baginya, sehingga Pan melakukannya setiap hari. Bagi orang-orang Yunani kuno, tidur siang Pan begitu sakral dan istimewa, sehingga mereka tidak berani mengganggunya. Pan tidak hanya uring-uringan jika dia terganggu selama tidur siang, dia juga akan sangat kejam, dan menimbulkan keributan ketika merasa terganggu. Secara umum diyakini bahwa waktu terbaik untuk meminta bantuan pada sang Dewa adalah selama tidur siang. Pan dikatakan mengunjungi mimpi para pengikutnya, menyembuhkan orang dari penyakit selama tidur siang, dan terkadang memberkati mereka dengan keberuntungan. Dalam sebagian besar kasus, Pan dikatakan menimbulkan kepanikan pada orang-orang yang membuatnya kesal. Siapapun yang memasuki hutan dan perbukitan Arkadia, yang merupakan wilayah kekuasaannya, akan ditimbulkan oleh kepanikan yang tiba-tiba. Hal ini tidak sampai mengancam jiwa, tapi akan membuat orang berpikir dua kali, setiap akan memasuki wilayahnya lagi. Pada masa perang, Dewa Pan dikatakan membuat pasukan yang menyerang Yunani menjadi panik. Ia membantu orang-orang Athena mengalahkan orang-orang Persia pada pertempuran Marathon. Tentara Persia yang mencoba menyerang Athena dibuat panik seolah-olah sedang diserang, sehingga akhirnya mereka saling bunuh antara sesama temannya tanpa disadari. Kata panik mungkin berasal dari namanya, karena ia sering mengagetkan orang-orang, terutama para pengelana, dengan suara-suara aneh. Papan sering dikaitkan dengan makhluk satir, yaitu makhluk penghuni hutan dan pegunungan, yang digambarkan sebagai manusia bertanduk dan berkaki kambing, rambutnya keriting, hidungnya pesek, ekornya tebal dan panjang, telinganya meruncing atau kadang-kadang seperti telinga kuda, biasanya berjenis kelamin pria. Para satir biasanya senang minum anggur, sehingga mereka dikatakan akrab dengan Dewa Anggur Dionysus. Mereka juga senang bermain seruling, dan tergila-gila untuk menari bersama para niva yang mereka kagumi dan idolakan. Pemimpin para satir bernama Silenos, yang sudah tua berjenggot dan kepalanya potak, perilaku para satir biasanya jelek dan tidak senono, seperti yang digambarkan dalam mitologi Yunani. Yang membedakan Dewa Pan dan para satir, adalah bahwa mereka tidak hidup abadi, sehingga terkena dampak usia tua seperti manusia. Sedangkan Pan adalah seorang dewa yang tentunya abadi.